Anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah kota Pontianak hingga bulan September 2023 baru terserap 20%. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD kota Pontianak Satorudin pun angkat bicara dan menyebut semua OPD pemalas. Dirinya menilai seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah kota Pontianak hanya mau kerja enak dan tidak mau berkeringat. Satorudin juga menyebut saat dimintai klarifikasi semua pihak saling tuding dan dinas-dinas menyampaikan menunggu arahan wali kota sementara wali kota mengatakan serapan anggaran telah berjalan. Menganggap percuma DPRD kota Pontianak memberikan anggaran, Sator pun mengancam jika terus seperti ini tahun 2024 semua OPD hanya akan diberi belanja, bayar ledeng, listrik dan tunjangan gaji dan wifi. Tanya memangkas anggaran Satorudin menyebut pembelanjaan juga hanya akan dilatih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!